Intro Shalom, bertemu lagi dalam channel YouTube Hope Media Sabah Dalam program Renungan Saat Indah bersama Tuhan Hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan Dengan tajuk bersuka cita selamanya Mari kita tunduk kepala kita berdoa Tuhan yang di syurga, terima kasih Renungan yang akan kami dengarkan sebentar ini Pasti akan memberikan kekuatan dan juga sukacita dalam kehidupan kami Berkati kami, dimanapun kami berada, terasa tinia Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa, Amen Saudara yang dikasihi, di dalam Tuhan Dan ada seorang yang bernama Jonathan Clements Dia merupakan seorang jurnalis Dan dia bertugas untuk Dia bertugas di bagian Wall Street Ataupun orang yang orang panggil sebagai tempat pelaburan terbesar di dunia Dan Clements ataupun Jonathan Clements Dia menuliskan sebuah artikel Untuk memberikan sembilan tips ataupun cara Agar orang-orang boleh berinvestasi dalam kebahagiaan Sembilan cara untuk orang-orang boleh mencapai kebahagiaan Namun hal yang paling menarik di dalam artikel itu adalah Salah satu daripada tips yang dia berikan ataupun Nasihat yang dia berikan itu Sama seperti yang disampaikan oleh Seorang yang bernama Johnson Othman Dalam lagu yang dikarang oleh beliau Yang bertajuk Count Your Blessing Ataupun Hitunglah Berkatmu Jadi Johnson Othman Dia menuliskan sebuah puisi Yang kemudiannya digubah menjadi Sebuah lagu oleh Seorang yang bernama Edwin Dan tajuk daripada puisi itu adalah Count Your Blessing Dan apa yang disampaikan oleh Johnson ini Ada juga disentuh oleh Jonathan Di dalam artikelnya Sembilan cara untuk berinvestasi Untuk mencapai kebahagiaan Jadi nasihat yang bijaksana Ataupun nasihat yang diberikan oleh Clements Yang juga ada dalam puisi Johnson Adalah untuk kita Sama-sama Memusatkan Ataupun lebih banyak memusatkan Kepada berkat yang kita miliki Jadi maksudnya adalah Agar kita lebih Memusatkan terhadap Apa yang Tuhan sudah berikan Kepada kita Bersyukur Dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita Berkat-berkat Yang kita Sudah Terima Daripada Tuhan Ini merupakan Satu nasihat yang sangat-sangat Bijaksana Asalkan kita Sedar Bahwa Kekayaan rohani kita Ada di dalam Yesus Dan itu Tidak dapat diukur Dengan apapun yang ada di dunia ini Dengan harta apapun yang ada di dunia ini Ketika kita menyadari itu Maka itulah yang disebut Sebagai Sebuah Kebahagiaan Nah Tuhan Memberikan Alkitab ini Agar kita Boleh beroleh Kebahagiaan Karena di dalam Alkitab ini Mengajarkan kepada kita Bagaimana Agar kita dapat Bersuka cita Selamanya Walaupun Alkitab itu Tidak menjamin kita Mendapatkan kebahagiaan Maksudnya adalah Ketika kita memiliki Alkitab Belum tentu kita bahagia Karena Yang memberikan kebahagiaan itu Bukan buku Alkitab itu Tetapi yang diajarkan Di dalam Buku Alkitab itu Maksudnya Memiliki Alkitab Itu belum tentu bahagia Tetapi Mengetahui Cara Untuk berbahagia Dan kemudian Melakukannya Seperti apa yang diajarkan Di dalam Buku Alkitab itu Itulah yang membawa Kepada Sebuah Kebahagiaan Jadi maksudnya Penting Untuk memiliki Alkitab Tapi lebih penting Untuk membaca Dan mengimani Dan mempraktikan Apa yang diajarkan Di dalam Alkitab Supaya kita Boleh bersuka cita Untuk selama-lamanya Dan bagaimana Kita boleh mengalami Kehidupan yang Suka cita Dalam perjalanan kita Menuju Sebuah kehidupan Kekal Yang Tuhan Sudah sediakan Untuk kita Di syurga Dengan Alkitab Dengan Alkitab Kita akan lebih Mengerti Apa yang dimaksudkan Dengan kebahagiaan Ataupun Sukat cita Yang Sejati Alkitab Sangat penting Dalam kehidupan kita Kalau Dia diiringi Dengan Satu Beribadatan Yang Telus Ataupun Selalu Dilaksanakan Karena Alkitab Itu membawa Satu mesej Yang sangat baik Nasihat Yang Alkitab Berikan Itu sangat Masuk Dengan akal budi Manusia Walaupun mungkin Terkadang kita berkata Oh tidak mungkin Tidak mungkin Tetapi Apa yang diajarkan Oleh Alkitab itu Benar-benar Adalah perkara Yang sangat terbaik Itu sebabnya Memiliki Alkitab Penting Tapi Beribadah Dengan Apa yang Alkitab Sudah tuliskan Imani Apa yang Alkitab Sudah tuliskan Itu lebih penting Untuk membawa kita Kepada suatu Sukat cita Yang Sejati Memang Ibadah itu Kalau disertai Rasa cukup Memberi Keuntungan Yang besar 1 Timotius 6 Ayat 6 Paudus menginginkan Agar muridnya itu Mengerti dan Mensyukuri Hal-hal yang penting Malam hidup kita Kita tahu Itu akan Menghindarkan kita Daripada perangkap Keserakahan Kebahagiaan itu Bukan atas Berapa banyak Yang kita Miliki Tetapi Kebahagiaan itu Diukur Dengan Bagaimana kita Menyukuri Apa yang Tuhan Sudah berikan Dalam Kehidupan kita Jadi Marilah kita Memusatkan Perhatian kita Kepada Karunia Tuhan Yang menakjubkan Sambil Melatih diri kita Dengan Roh Dan Ucapan syukur Agar kita Agar kita boleh Menyukuri Setiap perkara Berkat Yang Tuhan Sudah berikan Kepada kita Dalam kehidupan kita Sehari-hari Inilah cara Untuk kita Boleh bersuka Untuk selama-lamanya Seperti yang Alkitab Sudah ajarkan Kepada kita Kebahagiaan itu Bukan Diukur Dengan berapa Banyak Harta kita Berapa Banyak Rumah kita Berapa Banyak Kereta kita Tapi Kebahagiaan itu Diukur Ketika kita Berkata Terima kasih Tuhan Dengan Berapa Banyak pun Berkat yang Engkau Sudah berikan Kepada Kami 2 Korintus 8 Ayat 9 Karena Kamu telah Mengenal Kasih Kerunia Tuhan Kita Yesus Kristus Bahwa Ia Yang Oleh Karena Kamu Menjadi Miskin Sekalipun Ia Kaya Supaya Kamu Menjadi Kaya Oleh Karena Kemiskinannya Jadi Marilah kita Menghitung Berkat kita Yang Berlimpah Dan Bersyukurlah Maka Kita Akan Mencapai Satu Perasaan Suka Cerita Untuk Selama-lamanya Tuhan Memberkati Kita Semua Mari kita Berdola Tuhan Tuhan Yang Di Surga Terima Kasih Dengan Berkat Yang Tuhan Sudah Berikan Kepada Kami Yang Tidak Terhingga Terima Kasih Tuhan Atas Setiap Perkara Yang Tuhan Sudah Lakukan Dalam Kehidupan Kami Terima Kasih Tuhan Karena Engkaulah Tuhan Kami Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amen Kami Terima kasih telah menonton